Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nilai pencaran Macam nilai pencaran Di antara nilai pencaran, antara lain Yang pertama kuartil Yang kedua jangkauan atau rentang Yang ketiga jangkauan interkuartil Yang keempat jangkauan semi kuartil Pada video kali ini yang kita bahas adalah Nilai pencaran yang ketiga dan yang keempat Sedangkan nilai pencaran yang pertama dan kedua Silahkan dilihat di video Kuartil Atau nilai perempatan Dan nilai pencaran yang kedua Silahkan dilihat di video Jangkauan atau rank Jadi di video kali ini Yang akan dibahas adalah Nilai pencaran yang ketiga dan nilai pencaran yang keempat Yaitu jangkauan interkuartil Dan jangkauan semi kuartil Kita mulai Jangkauan interkuartil Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil bawah dengan kuartil atas Simbolnya Jangkauan interkuartil Kita simbolkan C, I, K C, C, C Singkatan dari huruf pertama Kata jangkauan Kata inter dan kata kuartil Kemudian Kuartil bawah Kita lambangkan dengan K1 Kuartil atas Kita lambangkan dengan K3 Jadi C, C sama dengan K3 Dikurangi K1 Selanjutnya Jangkauan semi kuartil Jangkauan semi kuartil adalah Setengah dari jangkauan interkuartil Jadi Rumusnya adalah Ini lambang jangkauan semi kuartil CSK Sama dengan setengah dari jangkauan interkuartil Yaitu K3 Dikurangi K1 Kita gunakan Dua perumusan yang di atas Untuk menyelesaikan soal berikut Dari data berikut Ada suatu kumpulan data 21, 23, 24, 25, 29, 31, 34, 37, 41 Tentukan Ini pertanyaannya ada dua Yang A, jangkauan interkuartil Yang B, jangkauan semi kuartil Kita selesaikan Soal di atas Urutkan data Kebetulan datanya sudah diurutkan Datanya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat Ada sembilan Setelah data terurutkan Kita menentukan K2 Sama seperti Langkah-langkah Menentukan nilai-nilai kuartil Jadi langkah pertama Mengurutkan data Langkah kedua Kita menentukan K2 Karena N-nya sama dengan sembilan Ganjil Jadi K2 terletak pada Data ke N Ditambah satu Dibagi dua Sembilan tambah satu Dibagi dua Jadi K2 terletak pada Datum ke-5 Datum ke-5 Nilainya 29 Bisa kita lihat Satu, dua Datum ke-5 Nilainya 29 Selanjutnya Setelah kita menentukan Nilai K2 Kita menentukan nilai K1 Nilai kuartil bawah Nilai kuartil bawah Diperoleh dari Kumpulan data Dari data terkecil Sampai dengan K2 Bisa kita lihat Jadi 21 Sampai dengan 25 Jadi K1 adalah Rata-rata Data di tengah Karena Datanya ada 4 1 2 Ada 4 Data di tengahnya Ini adalah 23 dan 24 Rata-ratanya Dari 23 dan 24 Adalah 23,5 Selanjutnya Langkah berikutnya Adalah menentukan Nilai kuartil atas Nilai kuartil atas Diperoleh dari Nilai tengah Dari K2 Sampai dengan Data terbesar Ini Datanya 31, 34, 37 dan 41 Karena Datanya genap Maka K3 adalah Rata-rata Data di tengah Data di tengahnya adalah 34 dan 37 34 ditambah 37 Itu 71 Dibagi 2 Sama dengan 35,5 Jadi Yang A Jangkauan interkuartil Sama dengan Nilai K3 Dikurangi nilai K1 Sama dengan 35,5 Dikurangi 23,5 Sama dengan 12 Kemudian Kita jawab Yang B Jangkauan semi Interkuartil Maaf Jangkauan semi Kuartil Sama dengan Setengah dari Jangkauan interkuartil Setengah dari 12 Sama dengan 6 Demikian Penjelasan saya Tentang Ukuran Pencaran Terutama Jangkauan Interkuartil Dan jangkauan semi Inter Maaf Jangkauan Interkuartil Dan jangkauan semi Kuartil Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih